Sering pamer naik jet pribadi, kelakuan sebenarnya Crazy Rich dikuliti, maluh bukan main. Sekelompok orang kaya atau Crazy Rich sering pamer naik jet pribadi, namun belakangan aksi mereka dikuliti, asli maluh bukan main. Viral video sekelompok pengusaha forex atau trader saham investasi naik pesawat jet pribadi. Tampak dari gayanya naik mobil Lamborghini dan mobil mewah lain bahkan sampai membawa taken back orang kaya raya. Namun semua itu ternyata hanyalah konten belaka. Kok kepergok konten-konten bohong? Dalam video viral dari TikTok ad user underscore error 2021 yang sudah ditonton lebih dari 1 juta kali menampilkan pengusaha investasi saham. Mereka terlihat menaiki jet pribadi menuju Penang, Malaysia untuk melancarkan program investasi saham. Mereka juga terlihat menaiki mobil-mobil mewah tersebut di Bandara Subang, Selangor. Lalu terkewaklah semua, kegara seorang pilot yang ternyata ikut menonton video. Dia mengungkapkan bahwa pesawat yang digunakan di dalam konten tersebut tidak terbang tetapi hanya keluar masuk area landasan. Tak hanya kenang pergok tak terbang, tapi pilot ini juga mendalami pesawat yang ada di dalam video ternyata digunakan berkali-kali untuk promosi pebisnis trading. Bahkan, banyak yang menyebut bahwa jet pribadi ini ibarat jet yang digunakan bersama-sama untuk promosi konten trading. Melalui akun AdMR Turboprop di aplikasi TikTok, pilot ini juga melakukan riset mendalam soal apakah pesawat tersebut benar-benar terbang. Secara detail, melalui layangan Flightradar24, sang pilot menyebut bahwa dia tak menemukan informasi penerbangan. Kak, saya mau cek kapal kakak saya versi Jepang, N888FJ. Mari kita coba mendekati radar penerbangan. Ayo penantang, ada juta penonton ini. Mari kita lihat kapan penerbangan terakhir, 21 Februari. Sampai jumpa di penang. Loh, apa yang dilakukan di Selangor? Katanya mau ke penang, memeriksa pergerakan pesawat. Ujannya dengan sarkas. Penyusul pengungkapan tersebut, banyak warganet yang memberikan reaksi beragam di kolom komentar. Tak sedikit yang tertawa begitu mengetahui kebenarannya soal pengusaha investasi ini. Sebelumnya, seseorang yang menggunakan akun aduser UnscoutError2021 mengklaim bahwa pesawatnya sama juga digunakan oleh orang lain. Dengan konten yang mirip-mirip, para pengusaha saham forex trader ini juga menggunakan konten video viral untuk menggait orang yang kurang paham. Bahkan banyak yang juga bertanya kenapa mobil-mobil yang sering digunakan para pengusaha ini sama. Apakah mereka hanya membuat konten? Tetapi jika dipikir konten promosi forex atau trading memang tak ada matinya, seperti kasus Binomo di Indonesia lalu. Hasil akhir Binomo di Indonesia diketahui banyak artis selebgram sok kaya yang terseret kasus penipuan. Seperti nasib Indrakes di mana aset-asetnya dikembalikan kepada para korban. Terima kasih telah menonton!